Intro Halo, apa kabar? Nevisan, Nevinews kembali hadir pada edisi Senin 16 Maret 2020 Bersama saya, Niken Kroos Berita pertama, kami awali dari Malang Di sana ada kelihatan kasal meninjau sarana dan prasarana Puslat Purmar 4 Purboyo Berikut informasi selengkapnya Sebagai bentuk perhatian dan kepedulian Pimpinan TNI Angkatan Laut terhadap kondisi fasilitas penunjang Pembentukan karakter dan profesionalisme prajurit TNI Angkatan Laut Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma Aji Melaksanakan kunjungan kerja untuk meninjau pembangunan sarana dan prasarana Puslat latihan tempur marinir 4 Purboyo, Malang, Jawa Timur Puslat Purmar 4 Purboyo merupakan satuan pelaksana kolat mar yang bertugas melaksanakan dan menyelenggarakan latihan operasi amfibi, operasi darat, menembak senjata ringan dan senjata bantuan, serta menguji kesiapan tempur satuan-satuan pelaksana korps marinir Dalam kegiatan di Puslat Purmar ini, Kasal meninjau hasil pembangunan gedung toma, gedung alat instruksi, ruang makan, kamar mandi, dan fasilitas ibadah Tujuan peningkatan dan pembangunan sarana-prasarana ini adalah untuk meningkatkan semangat kerja, profesionalisme, dan kualitas hasil didik yang semakin baik Seusai melaksanakan peninjauan, Kasal memberikan pengarahan kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Laut yang bertugas di Puslat Purmar Supaya melaksanakan tugas dengan ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab karena dari tempat latihan inilah profesionalisme para prajurit TNI Angkatan Laut terbentuk Pada kunjungan ini, Kasal menyerahkan bantuan tali asih kepada masyarakat sekitar Puslat Purmar Sebagai wujud kepedulian TNI Angkatan Laut kepada masyarakat sekitar tempat latihan Tali asih diterima langsung secara simbolik oleh para tokoh agama dan tokoh masyarakat Selain itu, Kasal juga memberikan bingkisan kepada para prajurit dan tiga unit sepeda motor trail sebagai sarana operasional di Puslat Purmar 4 Purboyo Pada akhir kunjungannya, Kasal melaksanakan ibadah sholat jumat bersama prajurit marinir dan masyarakat di Masjid Al-Majid yang telah diselesaikan pembangunannya di Puslat Purmar 4 Purboyo Kita perlu kita perbaiki hal-hal yang mungkin perlu sehingga prajurit dalam melakukan satu pembinaan latihan ini Akan memenuhi standar-standar yang diharapkan sehingga mereka dalam melaksanakan tugas mampu untuk melaksanakan serang Pentingnya bagi Bapak Kasal memperhatikan sejahteraan prajurit untuk meningkatkan sumber daya munusia ini betapa perlindungan sebagai pembangunan? Sebagai prajurit, salah satu model dasar untuk memenuhi profesionalisme adalah sesateraan maupun labian Karena itulah yang harus ditanamkan oleh semua prajurit sehingga mereka dalam melaksanakan tugas tidak memikirkan di garis belakang Itulah yang terbetul Ya baik Nevisen berita selanjutnya dari Surabaya Di sana, personel Akademi Angkatan Laut dalam rangka mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 Mengadakan sosialisasi untuk selalu menjaga etika pergaulan dan juga mencuci tangan Berikut informasinya Untuk tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat tentang virus corona Akademi Angkatan Laut kembali mengingatkan personelnya untuk tenang Menjaga etika dalam pergaulan hingga mengedukasi kembali cara cuci tangan yang benar untuk mencegah penyebaran virus ini Letulaut Dr. Karisma Yanu dari Subditkes AAL kembali menyosialisasikan tentang upaya yang dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 ini Kepada seluruh personel yang digelar di lapangan banda Mako AAL Bumimoro, Surabaya Hal ini sesuai dengan instruksi Gubernur Akademi Angkatan Laut Laksdateni Edi Sucipto Untuk mengedukasi personel AAL tentang COVID-19 sehingga bisa melakukan pencegahan untuk diri sendiri, keluarga, maupun dalam kehidupan bermasyarakat Menurut Dr. Yanu, virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19 Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, pneumonia akut, sampai kematian Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019 lalu Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di China dan ke beberapa negara Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19 Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah tetap tenang Jangan panik dan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan terinfeksi virus Serta menerapkan pola hidup sehat dalam keluarga dan lingkungan Baik Nevisen, dari Surabaya kita ke Maraukei Di sana ada kegiatan Ketua Korcap 11 DJI 3 Bekerja sama dengan Diskes Lantamal 11 Maraukei Mengadakan penyuluhan virus corona Berikut liputannya Ketua Korcap 11 DJI 3 Lantamal 11 Senyonya Ari Lukman bekerja sama dengan Diskes Lantamal 11 Melaksanakan penyuluhan kesehatan dan pengenalan akan bahaya virus corona atau COVID-19 Yang sedang mewabah di beberapa negara Beserta cara pencegahannya kepada murid-murid, orang tua, guru Pak Utwijaya Dan warga komplek Rumdi Stenia Angkatan Laut Kegiatan penyuluhan tersebut dilaksanakan dari tanggal 7 Maret hingga 12 Maret 2020 Bertempat di Pos Yandu Gastor Lantamal 11 Komplek Stenia Angkatan Laut, Polder, Maraukei Sudah diawali Sambutan Ketua Korcap 11 Nyonya Ari Lukman Yang dilanjutkan dengan penyuluhan kesehatan Yang disampaikan oleh Perwira Kesehatan Diskes Lantamal 11 Lada Laut Kesehatan Dr. Harfat Ya baik Nebizen berikut ini ada cuplikan dari para prajurit korps marinir Dimana mereka menyelesaikan misi di Pulau Sebaru Kepulauan Seribu Mengawal para WNI dari kapal World Dream dan Diamond Princess Selama 2 minggu masa observasi dari COVID-19 Selamat menikmati! 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 Komandan! Selamat menikmati! 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 Naroknya berkini. Selamat menikmati! Hai apa upacara lantikan dan penyumbuhan prajurit siswa dikmatan seni angkatan laut angkatan 39 lombang 2 tahun anggaran 2019 siap dimulai selanjutnya pasukan siap diperiksa selamat menikmati Lapor perwakilan pelantikan tamtama dan penerima ijazah siap Penyematan tanda pangkat dan penyerahan ijazah oleh Inspektur Upacara Penyematan tanda pangkat dan penyerahan ijazah oleh Inspektur Upacara Penyematan tanda pangkat dan penyerahan ijazah oleh Inspektur Upacara Sebelum pengambilan sumpah prajurit ini, perlu saudara ketahui bahwa Sumpah prajurit ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa Untuk itu, bersediakah saudara-saudara diambil sumpah prajurit menurut golongan agama masing-masing? Bersedia! Bagi yang beragama Islam, supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya Demi Allah, saya bersumpah! Demi Allah, saya bersumpah! Masa yang akan datang, kewajiban mulang Menjadi tanggungkanmu terhadap kursa Menjadi tanggungkanmu terhadap kursa Pemikiran mulang Berjalan kurmalus, baik-baik saja negeri Berjalan kurmalus Kutusyukur marilah kita panjakan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan rahmatnya Sehingga pada pagi hari ini Kita telah bersama-sama melaksanakan pelantikan Mantan siswa Dikmata Angkatan 39 Gelombang 2 Tahun Anggaran 2019 Dalam keadaan aman dan lancar Berhadirin sekalian, mari kita saksikan bersama Demonstrasi bongkar pasang senjata Dalam waktu yang amat singkat dapat kita saksikan di meja 1 Dengan senjata GPMD dari negara Belgia dengan kalibat 7,62 mm Dari negara Rusia dengan kalibat 7,62 mm Yang diberatakan oleh siswa Akjen dan siswa Rifu Wadi Di meja keempat terdapat senjata SS-2 Dari negara pindah dengan kalibat 5,56 mm Yang diberatakan oleh siswa Alpian dan siswa Muhammad Iqbal Terima salam hormat kami Melintas di hadapan hadirin Kompi Devile 1 Dengan komandan Devile siswa Farid Dwi Yuliato Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih